Halo Bu Mega, saya tidak tahu apa Bu Mega masih ingat. Waktu Bu Mega pergi ke LA, kita akan makan malam. Ini saya berdiri di belakang Bu Mega. Kita sempat makan seafood di Montry Park. Dan pada waktu itu Bu Mega bercerita tentang uniknya wanita di Bengkulu. Di mana Bu Mega bilang, wanita di Bengkulu itu dihargai bukan karena kecantikannya, tapi karena kepandainya membuat sambal. Sehingga waktu kecil Bu Mega dan saudara-saudara perempuannya disuruh belajar untuk membuat sambal oleh Ibu Fah. Dan banyak lagi cerita-cerita menarik lainnya yang Bu Mega ceritakan pada kami, dan saya juga ceritakan pada Bu Mega. Nah ini beberapa masukan untuk Bu Mega. Dan seperti waktu di meja makan itu, saya memberi masukan-masukan kepada Bu Mega, juga tentang duit kewarganegaraan, yang menurut Bu Mega, Bu Mega sudah setuju dengan alasan kebangsaan, dan juga dengan nasionalisme. Saya sempat terkagum bahwa Bu Mega mempunyai nasionalisme yang begitu tinggi, namun dengan nasionalisme yang lebih tinggi mencintai negara lebih daripada kepentingan partai. Nah, khususnya saya mau bicarakan mengenai Pak Ganjar. Menurut apa yang saya dengar, kayaknya approval rating beliau menjadi sangat turun, karena ada empat pertimbangan yang telah terjadi, sehingga banyak juga yang akhirnya tidak memilih beliau. Yang pertama, yaitu ketika Bu Mega suruh Ganjar untuk menolak tim nasional sepak bola itu, kami dari berbagai minoriti mulai merasa bahwa, oh, Pak Ganjar ini bukan apa, apa maksudnya itu bukan nasionalis bagaimana, atau gitu, jadi bisa di, ada banyak yang kecewa, basically ada banyak yang kecewa ke Pak Ganjar oleh peristiwa itu. Yang kedua, dengan langkah dari PDP yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, dan menyuruh Ganjar juga menjelek-jelekan seperti itu, membuat banyak orang menjadi tambah tidak simpati. Ketiga juga, ketika waktu Bu Mega lama-lama untuk mengumumkan Ganjar, sebagai orang yang dipilih oleh PDP, menurut Bu Mega itu untuk mencari waktu yang tepat, tetapi yang kami lihat bahwa itu adalah langkah yang salah Bu Mega. karena orang-orang yang tadinya mau, partai-partai yang mau mendukung Ganjar, akhirnya tidak bisa mendukung karena PDP belum mengambil sikap, mereka sudah terlanjur membuat koalisi. Akibatnya Pak Ganjar tinggal, apa namanya itu, kalah langkah. Nah, yang keempat ini yang kami dan saya takutkan, yaitu bahwa Bu Mega akan perintahkan Pak Ganjar untuk beroposisi. Hal ini sangat, diantara kami ini, kami sangat concern, demi rakyat, Bu Mega, jangan buat Ganjar oposisi. Kenapa Bu Mega? Sebab kalau oposisi itu adalah sama seperti penonton yang melihat orang main sepak bola, mereka hanya bisa teriak-teriak, kamu gol, harus kamu begini. Tapi mereka hanya ngomong aja gitu loh. Dan pada prakteknya banyak orang-orang yang oposisi, seperti Pak Amin Rais, kami melihat dia seperti nenek-nenek tua, yang hanya ngomong aja, ada siapa namanya itu yang, ada gerung, ada siapa lagi yang satu itu lagi siapa namanya. Dan kami melihat orang-orang yang oposisi ini hanya bawel dan ribut, dan tidak ada simpati terhadap mereka. Saya rasa akan lebih baik kalau Prabowo merangkul Ganjar, memberikan posisi pada Ganjar, dan Pak Ganjar akan membuktikan di posisi itu bahwa dia adalah seorang yang bisa dipercaya dan adalah pemimpin. Itu jauh lebih baik. Rakyat akan melihat kinerja Ganjar, Ganjar membuktikan, dimanapun dia ditempatkan, dia akan bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang yang baik, yang mempunyai kapasitas, sehingga akan menarik simpati rakyat. Menurut saya, menurut saya Bumega ya, jadi lebih baik sebenarnya kalau Bumega mengikutkan Pak Ganjar di dalam pemerintahan Pak Prabowo, janganlah di oposisi. Tapi mengikutkan di dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya kira itu akan jauh lebih baik. Ya ini kurang lebih dari masukan saya, saya hanyalah seorang rakyat biasa, saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya tidak ada di PDIP, saya tidak mengharapkan apa-apa dari Bumega, tapi saya hanya berharap supaya Pak Ganjar jangan sampai hilang potensinya. Setelah terjadi empat kali kesalahan besar yang telah terjadi pada dia, sehingga beliau semakin lama, semakin menurun, kalau beliau ditempatkan lagi jadi oposisi, kasihan Bumega, please, jangan biarkan Pak Ganjar oposisi. Ikut sertakan dalam pemerintah, supaya kami rakyat dan kami yang diaspora di luar negeri ini melihat apa sesungguhnya kapasitas beliau. Biarkanlah beliau seperti burung Raja Wali untuk berterbang, mengepakkan sayapnya, mengepak sayapnya, dan membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Terima kasih Bumega, saya mohon maaf telah lancang memberikan masukan pada Bumega, tapi ini adalah dasar dari kemurnian hati saya dan concern saya supaya jangan sampai Pak Ganjar ini tambah lama dari Raja Wali menjadi anak ayam. Bumega, kami tidak mau Pak Ganjar menjadi anak ayam yang hanya matuk-matuk tanda mencari cacing, mencari-cari cacing yang tidak relevan. Kami ingin Ganjar terbang seperti Raja Wali, mengepakkan sayapnya, mengembangkan wawasannya, dan membuktikan dirinya bahwa dia adalah seseorang yang mampu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!